Komposisi dan kriteria ideal tim pendamping keluarga adalah sebagai berikut 1. Bidan Dengan kriteria A. Minimal memiliki ijazah pendidikan bidan B. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik C. Memiliki kemampuan menggunakan gadget 2. Kader pengurus TPPKK tingkat desa kelurahan Dengan kriteria A. Memiliki SK atau surat tugas sebagai pengurus atau anggota PKK B. Berdomisili di desa yang bersangkutan C. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik D. Memiliki kemampuan menggunakan gadget 3. Kader KB Dengan kriteria A. Merupakan PPKBD Sub-PPKBD Kader poktan Tenaga penggerak desa Kader KB di desa Kelurahan B. Memiliki SK atau surat tugas sebagai pengurus atau anggota IMP Kader KB C. Berdomisili di desa yang bersangkutan D. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik E. Memiliki kemampuan menggunakan gadget Komposisi dan kriteria di atas bersifat tidak mengikat dan dapat disesuaikan dengan kondisi tenaga yang ada di masing-masing daerah tanpa mengurangi esensi arah kebijakan dan strategi dari pelaksanaan Pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di desa, kelurahan Terima kasih telah menonton!